Lihat, itu Chen Rufeng dan Nalan Yanran. Wow, keduanya sungguh serasi di surga. Apa yang kamu bicarakan, keduanya tidak berada dalam hubungan seperti itu. Terus, dengan kemampuan Tuan Muda Chen, dia bisa mendapatkan kecantikan apapun yang dia inginkan. Nalan Yanran cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Chen Rufeng adalah Tuan Muda dari keluarga Chen, dan dia sangat berbakat. Dia telah mencapai puncak bintang sembilan pada usia seratus tahun. Dia mungkin akan mencapai kesempurnaan agung dalam beberapa dekade. Kesempurnaan luar biasa di usia seratus tahun. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi eksistensi seperti Gao Feng. Semua orang berdiskusi. Meskipun mereka semua berasal dari generasi muda, orang-orang ini berbeda dari Lin Suan. Lin Suan adalah seorang pemuda sejati. Sedangkan Chen Rufeng berumur seratus tahun. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak peduli. Jadi bagaimana jika dia berumur 500 tahun? Bagi mereka, dia masih muda. Wow, dia jenius masa depan. Kehidupan Nalan Yanran sangat berharga untuk bisa berteman dengan orang seperti itu. Banyak wanita yang sangat iri. Setelah Lin Suan mendengar itu, alisnya bergerak-gerak. Nalan Yanran, apakah dia orang itu? Dia teringat saat dia bersama Fang Hao, ada seorang wanita berbaju hitam bernama Nalan Yanran. Namun, dia tidak tahu apakah itu orang itu atau seseorang dengan nama yang sama. Saat berikutnya, dia juga melihat ke depan. Kerumunan di depannya bubar, dan dua sosok berjalan mendekat. Salah satunya adalah seorang wanita berkulit putih. Dia halus dan memiliki wajah cantik. Di belakangnya mengikuti sekelompok pengejar, dan berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda jangkung. Dia mengenakan baju besi perak yang bersinar terang. Banyak orang yang memandangnya seperti dewa perang. Keduanya tampak seperti pasangan serasi yang dibuat di surga. Chen Rufeng sangat senang. Setiap orang yang hadir adalah seorang jenius dan murid dari keluarga besar, tetapi orang-orang ini harus menghormatinya. Apalagi yang membuatnya semakin bahagia adalah kecantikan di sampingnya, Nalan Yanran. Setelah malam ini, hubungan mereka berdua mungkin akan mengambil langkah maju. Saat itu, dia mungkin bisa menjatuhkannya dalam satu gerakan. Tak satupun wanita yang dia, Chen Rufeng, mampu lepas dari genggamannya. Hem. Sambil memikirkannya, dia mengerutkan kening. Itu karena dia menyadari ada sosok di depannya yang tidak minggir melainkan menghalangi jalan mereka. Hal ini membuat Chen Rufeng sangat tidak senang. Siapa yang berani menghalangi jalannya? Tentu saja, yang lain juga melihat adegan ini dan segera mulai berdiskusi. Siapa orang ini? Sombong sekali. Beraninya dia memblokir Chen Rufeng. Anda sedang mendekati kematian. Mungkinkah dia adalah orang yang sangat mulia? Aku tahu. Tadi aku menanyakan banyak pertanyaan padanya, tapi dia tidak menjawab. Dia orang yang aneh. Namun, mereka menyadari bahwa tidak ada yang mengenali pemuda berpakaian merah di depan mereka. Sejauh yang mereka ketahui, pemuda berpakaian merah itu pasti sudah mati. Chen Rufeng berhenti dan mengerutkan kening. Dia melirik ke belakang. Para pengikut di belakangnya segera bereaksi dan berjalan ke depan, berniat mencaci makinya dengan dingin. Namun, di saat berikutnya, mereka semua tercengang. Tidak hanya mereka, Chen Rufeng dan yang lainnya juga tercengang. Nalan Yan Ran, yang mengenakan pakaian seputih salju, tiba-tiba berseru. Kemudian, dia mengungkapkan senyumnya yang paling cerah. Lin Gongzi, itu kamu. Dia mengangkat kakinya dan berlari ke sisi Lin Xuan. Dia sangat bersemangat sampai dia hampir melompat ke pelukan Lin Xuan. Lin Gongzi, benarkah itu kamu? Apakah aku sedang bermimpi? Nalan Yan Ran terlalu bersemangat. Dia telah menunggu Lin Xuan, tapi dia tidak melihatnya sama sekali. Menurutnya, mungkin dia tidak datang ke sini. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu Lin Xuan lagi. Orang-orang di sekitarnya membuka mulut lebar-lebar. Ya Tuhan, siapa orang itu? Dia kenal Nalan Yan Ran. Aku belum pernah melihat Nalan Yan Ran dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. Tidak mungkin, Nalan Yan Ran akan melompat ke pelukannya. Bagaimana mungkin? Semua orang merasa pikiran mereka menjadi kosong. Nalan Yan Ran yang mereka kenal adalah seorang dewi yang tampak hangat di luar, tapi hatinya ribuan mil jauhnya. Bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa memasuki hatinya. Bahkan Chen Rufeng hanya bisa berada di dekatnya dan tidak bisa mengambil langkah maju. Hal itu membuat semua orang menyadari bahwa tidak mudah untuk memenangkan hati dewi ini. Tapi sekarang, Nalan Yan Ran menunjukkan antusiasme yang begitu besar kepada seorang pemuda asing. Hal itu membuat semua orang merasa otaknya tidak cukup untuk memprosesnya. Terutama Chen Rufeng. Setelah guncangan awal, wajahnya menjadi gelap sepenuhnya. Ada jejak niat membunuh yang sangat mengerikan di matanya. Sedemikian rupa sehingga udara di sekitarnya hampir membeku. Ketika yang lain merasakan niat membunuh yang mengerikan, mereka juga terkejut saat bangun. Segera, mereka melihat Lin Suan dan mencibir. Anak ini berani merebut wanita Tuan Muda Sulung Chen. Dia pasti sudah mati. Itu benar. Chen Rufeng sangat jenius. Bagaimana anak ini bisa dibandingkan dengan dia? Dia pasti akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Di tengah kerumunan itu, ada dua orang yang sama-sama terkejut. Mereka segera keluar. Mereka datang ke sisi Lin Suan. Itu benar-benar kamu, Fang Ping terkejut. Fang Hao memiliki ekspresi bersemangat. Saudara Lin, kita bertemu lagi. Lama tak jumpa, Lin Suan menyapa mereka bertiga sambil tersenyum. Little White, yang berada di bahunya, juga menatap mereka bertiga. Mereka berempat mengobrol di depan seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Mereka sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Wajah Chen Rufeng semakin gelap. Dia mendengus dingin. Itu seperti guntur yang meledak di sekitarnya. Segera, ekspresi Fang Hao, King Ching, dan yang lainnya berubah. Nalan Yan Ran juga kaget. Kemudian, seolah dia teringat sesuatu, dia segera berbalik. Lin Suan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke pihak lain. Lalu, dia berhenti memperhatikan. Tahap kesempurnaan hebat bintang sembilan. Belum lama ini, dia membunuh seseorang dengan lambayan tangannya. Chen Rufeng mendengus dingin, tapi dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum, Yan Ran, apakah ini temanmu? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya? Setelah nalan Yan Ran mendengarnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, ini teman baikku, Lin Gong Si. Lin Gong Si, ini Chen Rufeng, Tuan Muda Chen. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara, Chen Rufeng adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Chen. Kekuatan dan latar belakangnya telah sepenuhnya melampaui Wan Gang. Jelas, nalan Yan Ran mengingatkan Lin Suan. Tuan Lin, dari keluarga mana Lin Gong Si berasal? Keluarga Lin yang mana? Chen Rufeng bertanya dengan dingin. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang keluarga Lin. Namun, dia tidak tahu kapan Lin Suan memiliki Tuan Muda. Beraninya dia menyinggung perasaannya. Namun, Lin Suan tidak menjawabnya sama sekali. Dia bahkan tidak mau repot-repot menjawab. Dia memandang nalan Yan Ran, Momo ngomong, kamu bilang kuali alkimia kelas atas muncul di sini terakhir kali. Kapan itu muncul? Lin Suan datang ke pavilion Tian Fang hanya untuk satu tujuan. Itu untuk melihat kuali alkimia kelas atas dan kemudian mendapatkannya. Ada pun Tuan Muda Chen. Apa itu tadi? 3142. Lin Gong Si, saya khawatir Anda harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan kualinya. Nalan Yan Ran tidak menyangka Lin Suan benar-benar mengabaikan Chen Rufeng. Dia terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Ya Tuhan, anak ini akan menimbulkan masalah. Dia sebenarnya berani mengabaikan Tuan Muda Chen. He he, tunggu saja, mengabaikan Chen Rufeng, dia pasti akan berakhir sengsara. Benar saja, seluruh tubuh Chen Rufeng gemetar. Matanya memancarkan cahaya yang sangat dingin. Kekosongan di sekitarnya akan segera hancur. Nak, aku bertanya padamu. Raungannya bagaikan sambaran petir. Banyak orang gemetar dan hampir pingsan karena sok. Bahkan Nalan Yan Ran, King Ching, Fang Hao, dan yang lainnya juga terpengaruh. Namun, Lin Suan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan membantu Yan Ran dan yang lainnya memblokir dampak energi. Kemudian, dia mengocok cangkir anggur di tangannya. Anjing siapa yang menggonggong di sini? Dentang. Begitu dia mengatakan itu, cangkir anggur banyak orang jatuh ke tanah. Namun, semuanya dibuat dengan kualitas saraf yang baik. Sehingga tidak akan pecah. Namun, suara tabrakan terus-menerus terus bergema di aula utama. Semua orang tercengang. Banyak orang bahkan hendak buang air kecil di celana. Ya Tuhan, apa yang anak ini katakan? Dia benar-benar berani menyebut Chen Rufeng seekor anjing. Dia ingin mati. Ini sudah berakhir. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi hari ini. Kalau dipikir-pikir, sungguh mengasihkan. Banyak orang langsung tertarik. Bagi Tuhan muda dari keluarga bangsawan ini, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sekarang mereka bertemu seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya, itu sangat menyegarkan. Tentu saja, mereka tahu bahwa akhir cerita Lin Xuan akan sangat menyedihkan. Setelah mendengar itu, Chen Rufeng langsung marah. Aura mengerikan muncul di tubuhnya, menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Pembentukan pavilion Tian Fang mulai berkedip-kedip dengan tidak stabil. Ekspresi para pengikut di belakang Chen Rufeng berubah. Mereka berteriak keras, Sial, kamu berani menghina Tuhan muda Chen. Cepat berlutut dan tampar dia. Jika Anda tidak menenangkan Tuhan muda Chen hari ini, jangan keluar dari pavilion Tian Fang hidup-hidup. Orang-orang ini meraung bersama seperti guntur. Ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah. Semua orang menjauhkan diri dari Lin Xuan karena takut terlibat. Mereka mengawasi dari jauh. Hanya Lin Xuan, Nalan Yan Ran, King Qing, dan Fang Hao yang tersisa. Wajah Nalan Yan Ran menjadi sangat pucat. King Qing dan Fang Hao juga tercengang. Hal ini terutama terjadi pada King Qing. Dia buru-buru mengirimkan pesan ke Lin Gong Xi. Jangan bertindak sembarangan. Chen Rufeng ini sangat menakutkan. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Wan Gang dan yang lainnya. Bahkan Raja Pedang Berdarah harus berhati-hati saat melihatnya, karena identitasnya terlalu tidak biasa. Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Dia menuangkan secangkir anggur lagi dan dengan lembut memutar anggur bercahaya di tangannya. Anda tidak berhak mengetahui identitas saya. Demi Nalan Yan Ran, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Anak baik, aku belum pernah melihat orang yang berani begitu sombong di hadapanku. Chen Rufeng tertawa. Ia tidak langsung bergerak karena yang bisa masuk ke tempat ini kebanyakan adalah orang-orang berstatus tinggi, dan mustahil mereka tidak mengetahui identitasnya. Karena pihak lain berani bersikap sombong meski mengetahui identitasnya, itu berarti dia punya sesuatu untuk diandalkan. Meskipun Chen Rufeng sombong, dia tidak bodoh. Dia harus mengetahui identitas pihak lain sebelum bertindak sesuai dengan identitasnya. Nak, tunjukkan padaku keluargamu. Biarkan saya melihat apakah Anda memiliki hak untuk melawan saya. Lin Xuan mengabaikannya. Menurutnya, mereka hanyalah beberapa semut yang melompat di depannya. Jika dia tidak senang, dia bisa membunuh mereka kapan saja. Beraninya orang seperti itu menanyakan identitasnya. Lelucon yang luar biasa. Tidak. Lin Xuan tidak menjawab, tetapi yang lain mengira dia takut. Beberapa gadis di samping Chen Rufeng juga bertanya dengan suara centil. Yan Ran, apa identitas temanmu? Cepat beritahu kami. Jangan biarkan kami dalam ketegangan. Menurut pendapat mereka, Lin Xuan harus menjadi tuan muda dari keluarga papan atas. Kalau tidak, dia tidak akan sombong. Nalan Yan Ran ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengertakan gigi dan berkata dengan lembut. Lin Gong Zi adalah seorang kultifator nakal. Dia sangat kuat. Dentang. Gelas anggur di tangan semua orang jatuh lagi ke tanah. Mulut mereka ternganga. Apa? Seorang kultifator nakal. Pengikut di belakang Chen Rufeng juga tercengang. Kemudian, mereka memeluk perut dan membungkos sambil tertawa. Hahaha. Aku hampir mati karena tertawa. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator nakal. Berengsek. Saya pikir dia adalah seorang jenius dari tempat suci tertinggi. Saya tidak berharap dia menjadi pemarah. Dia mungkin bahkan tidak tahu siapa kita. Itu sudah pasti. Jika dia tahu siapa kita, dia tidak akan berani bersikap sombong. Dia akan kencing di celana dan berlutut di tanah. Oh tidak? Aku tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar. Orang-orang itu berdiri dan menunjuk ke arah Lin Suan dan mencibir. Nak, tahukah kamu siapa kami? Cepat berlutut. Anda hanya seorang kultifator nakal. Beraninya kamu bersikap sombong di depan kami. Yang lain juga ikut tertawa. Namun tak lama kemudian, mereka tidak bisa tertawa lagi. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Tiba-tiba, hembusan angin mengembun menjadi beberapa telapak tangan ringan dan menamparkan badut di depannya. Dengan keras, gigi orang-orang itu patah dan wajah mereka berubah bentuk. Semuanya berlutut di tanah dan merasa pusing. Bahkan ada di antara mereka yang pingsan. Melihat adegan ini, tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Surga, orang ini berani menyerang. Dan dia berani memukul orang-orang itu. Kita harus tahu bahwa meskipun orang-orang itu hanya pengikut Chen Rufeng, status mereka tidak rendah. Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga besar. Faktanya, beberapa keluarga mereka tidak lebih lemah dari keluarga Chen. Namun, orang-orang tersebut bukanlah keturunan langsung. Mereka hanyalah murid dari keluarga sampingan. Namun, memukul mereka sama dengan menamparkan wajah keluarga mereka. Bagaimana keluarga di belakang mereka bisa melepaskannya? Lebih penting lagi, meskipun orang-orang itu sombong, mereka berhak untuk menjadi sombong. Mereka semua adalah Raja Bintang Sembilan. Pihak lain hanya melirik mereka dan melukai mereka. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Nalan Yan Ran, King Ching, dan yang lainnya juga terkejut. Namun, Lin Xuan bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Bising, jika kamu berani berteriak di depanku lagi, aku akan melenyapkanmu. Semua orang menelan ludah mereka. Para ahli bela diri di belakang Chen Rufeng tidak berani sombong lagi. Mereka semua memandang Chen Rufeng. Mereka tahu bahwa Chen Rufeng pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Benar saja, wajah Chen Rufeng sangat muram. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Aura ini sangat menakutkan hingga menyebabkan ruang di sekitarnya hancur dengan cepat. Nak, kamu benar-benar berani menyerangku di depanku dan memukul orang-orangku. Beraninya seorang kultifator nakal menjadi begitu sombong di depan saya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut, aku bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kalau tidak, saat aku bergerak, aku khawatir kamu akan menyesal dilahirkan di dunia ini. 3143. Apakah kamu mengancamku sekarang? Lin Xuan melirik ke pihak lain dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda kenal Gao Peng, kan? Anda pernah mendengar tentang Nether King, bukan? Bahkan mereka berduapun tidak berani sombong di hadapanku. Kamu pikir kamu siapa? Saat kata-kata ini keluar, semua orang ketakutan. Banyak orang bahkan memutar matanya. Dalam pandangan mereka, Lin Xuan benar-benar terlalu arogan, dan semakin arogan dia, semakin tidak masuk akal jadinya. Siapakah Gao Peng? Itu adalah sekelompok keajaiban elit di puncak Cloud Return Planet. Itu adalah seseorang yang telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Orang seperti itu sangatlah tinggi dan perkasa. Mungkin gabungan semua jenius di seluruh aula besar mereka tidak dapat dibandingkan dengan salah satu jarinya. Dan Nether King bahkan lebih menakutkan. Dalam beberapa hari yang singkat, dia menyapuk Cloud Return Planet, menekan semua orang sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala. Bahkan Gao Peng dikalahkan di tangannya. Jika bukan karena Lin Woody yang misterius, mungkin tidak ada yang bisa menekan Nether King sekarang. Mustahil bagi Chen Rufeng untuk mengenal kedua orang ini, tapi dia pasti pernah mendengar tentang mereka. Di hadapan keberadaan seperti itu, dia mungkin bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk menolak. Namun, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Xuan. Orang ajaib seperti itu akan takut pada pemuda di depannya ini. Lelucon yang luar biasa. Nak, aku tidak menyangka kamu begitu ceroboh. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku bisa memenuhi keinginanmu. Melihat Anda adalah seorang kultifator keliling, Anda mungkin tidak mengetahui identitas saya, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya, Chen Rufeng, adalah putra tertua dari keluarga Chen. Wilayahku saat ini berada di lingkaran besar 9 bintang. Dan saya baru saja menginjak usia 100 tahun. Kekuatanku bahkan lebih kuat, di peringkat yang sama, hanya sedikit yang cocok denganku. Bahkan tokoh-tokoh generasi tua itu pun kalah dengan saya. Tak lama lagi, aku akan memahami kekuatan yang mendekati Dao dan mencapai alam setengah bijak. Dan pada saat itu, kemungkinan besar saya baru berusia sekitar 500 tahun. Apakah menurut Anda-Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan saya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Memang benar demikian, Chen Rufeng seperti Gao Peng saat itu. Dalam 400 hingga 500 tahun, dia benar-benar dapat memahami kekuatan yang mendekati Dao. Dengan begitu, dia akan menjadi Gao Peng berikutnya. Di masa depan, dia juga bisa membantai jalannya menuju jalur langit berbintang kuno. Mereka tidak mampu memprovokasi keajaiban seperti itu. Kultifator keliling di depan mereka ini sungguh ceroboh. Nalan Yan Ran, Fang Hao, dan Qing Qing juga sangat gugup. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat sehingga bahkan Raja Pedang Berdarah pun takut padanya, mereka masih tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, Raja Pedang Berdarah bukanlah apa-apa di hadapan Chen Rufeng. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, mereka sekarang mengkhawatirkan Lin Xuan. Lin Xuan, bagaimanapun, memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya. Hanya setelah beberapa ratus tahun seseorang dapat memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Orang seperti itu terlalu sampah. Bagaimanapun, dia telah memahami dua kekuatan yang dekat dengan Dao. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Xuan kecewa. Saya pikir anda jenius, tetapi saya tidak menyangka anda memerlukan beberapa ratus tahun untuk menarik perhatian saya. Perbedaannya terlalu besar. Jika Patriar Klan Chenmu ada di sini, dia mungkin hampir tidak bisa berbicara denganku. Mencari kematian. Bocah, kamu benar-benar membuatku marah. Beraninya kamu memprovokasi keluarga Chen saya. Status apa yang dimiliki oleh Patriar Klan Chen? Beraninya pihak lain menjadi begitu sombong. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan auranya meletus seperti gunung berapi. Cahaya menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang gemetar ketakutan. Sudah berakhir, Chen Rufeng sangat marah. Akan sulit untuk menenangkan seorang jenius seperti dia. Mungkin bocah nakal di seberangnya akan dikuliti hidup-hidup. Saat aura Chen Rufeng meletus, formasi susunan pavilion Tianfang diaktifkan sepenuhnya. Banyak tokoh berkumpul di sini. Di saat yang sama, seorang lelaki tua turun dari langit. Siapa ini? Siapa yang berani bergerak di pavilion Tianfang? Itu adalah penatua penjaga pavilion dari pavilion Tianfang. Banyak orang berteriak, ini adalah pencapaian besar pavilion Tianfang. Kekuatan di balik pavilion Tianfang sangat rumit dan menakutkan. Bahkan Chen Rufeng pun tidak berani terlalu lancang. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka bahkan tidak berani bernafas dengan keras saat melihat lelaki tua itu. Chen Rufeng juga menarik kembali auranya, mengangguk sedikit ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan bangga. Saya Chen Rufeng dari klan Chen. Jadi itu Tuan Muda Chen. Penatua penjaga pavilion tersenyum. Siapa yang berani memprovokasi Tuan Muda Chen? Sikap tetua pelindung pavilion menyebabkan gelombang besar di mata orang-orang di sekitarnya. Pengikut Chen Rufeng mencibir. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah Tuan Muda Chen mereka. Bahkan penatua penjaga pavilion harus memberinya wajah. Yang lainnya kaget. Identitas Chen Rufeng begitu menakutkan. Dia pasti akan mati. Ekspresi kencing, fang hao, dan nalan yan ran berubah drastis. Oh tidak, Lin Gongzi, kenapa kita tidak pergi saja? Iya, tidak ada yang perlu dihadiri di pavilion Tianfang. Mengapa kita tidak mengadakan pertemuan di luar? Ketiganya secara alami ingin menyeret Lin Xuan pergi. Bagaimanapun, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Lin Xuan. Chen Rufeng memimpin dan mengarahkan pandangannya pada beberapa dari mereka. Dia menunjuk Lin Xuan dan berkata dengan dingin. Orang ini memprovokasi saya dan bahkan berani menyerang orang-orang di sekitar saya. Dia telah sepenuhnya melanggar aturan pavilion Tianfang. Lebih penting lagi, dia hanyalah seorang kultifator nakal. Saudara Tianfang mengundang para jenius terbaik dari klan besar. Hak apa yang harus dimasuki oleh seorang kultifator nakal seperti dia? Penatua pelindung pavilion mengerutkan kening begitu dia mengatakan itu. Para penjaga di sampingnya juga memancarkan cahaya dingin saat aura yang tak terhitung jumlahnya mengunci Lin Xuan. Orang-orang di sekitarnya sudah gemetar. Namun, penatua penjaga pavilion mengerutkan kening. Penjaga yang dibawanya semuanya elit. Selain auranya, bahkan Raja Bintang IX pun akan ketakutan. Namun, pihak lain masih tenang dan tenang. Tidak ada kepanikan dalam auranya, yang membuatnya merasa tidak percaya. Orang ini tidak sederhana. Namun, bagaimana jika dia tidak sederhana? Pavilion Tianfang tidak pernah takut pada siapapun. Lebih penting lagi, pihak lain telah menyinggung Chen Rufeng. Oleh karena itu, penatua penjaga pavilion dengan cepat berdiri di sisi Chen Rufeng. Dia bertanya dengan dingin, Bolehkah saya tahu dari klan mana Anda berasal? Bisakah Anda menunjukkan identitas Anda? Saya seorang kultifator nakal. Anda tidak perlu bertanya. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Dia benar-benar seorang kultifator nakal. Mendengar pihak lain mengakuinya, Orang-orang di sekitarnya pun gempar. Sudut mulut Chen Rufeng melengkung menjadi senyuman dingin. Karena pihak lain telah mengambil inisiatif untuk mengakuinya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Huh, wajah penatua penjaga pavilion menjadi gelap. Beraninya seorang kultifator nakal menimbulkan masalah di pavilion Tianfang. Beraninya seorang kultifator nakal menerobos masuk ke pavilion Tianfang dan mengganggu ketertiban pavilion Tianfang di depan umum. Teman-teman, jatuhkan dia. Penatua pelindung pavilion berteriak dengan marah. Enam seniman bela diri berjalan mendekat dan mengepung Lin Xuan dengan pedang panjang berdentang di tangan mereka. Melihat ini, Fang Hao mengeluarkan pedang panjangnya. Siapa yang berani menyentuh saudara Lin? Lin Xuan adalah penyelamatnya. Sekarang Lin Xuan dalam masalah. Dia secara alami harus membantunya. Wajah King-King pucat. Namun, dia menghela nafas dan tidak pergi. Mungkin kehadirannya di sini bisa membuat pavilion Tianfang takut padanya. Seru nalan yanran. Lin Gongzi bukanlah seorang kultifator nakal biasa. Dia kuat dan pastinya jenius. Terlebih lagi, bahkan Raja Pedang berdarah dari Balai Seribu Ramuan pun kagum padanya. 3144 Raja Pedang berdarah Ekspresi banyak orang berubah ketika mendengarnya. Namun, Chen Rufeng dan Penatua penjaga pavilion tampak menghina. Mereka tidak peduli dengan Raja Pedang berdarah. Bahkan jika Raja Pedang berdarah datang secara pribadi, dia tidak akan berani bersikap kurang ajar di depan mereka. Nak, apakah ini kartu trufmu? Raja Pedang berdarah, itu menakutkan. Biar ku beritahu padamu, bahkan Raja Pedang berdarah pun harus sujud di hadapanku. Dia tidak akan berani memprovokasiku. Memprovokasi saya adalah kesalahan terbesar yang Anda buat dalam hidup Anda. Chen Rufeng mengungkapkan senyuman jahat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Saya akan memberitahu Anda apa artinya berharap Anda mati. Chen Rufeng tertawa keras. Penatua penjaga pavilion berteriak dengan dingin, bahwa dia pergi. Tidak, kamu tidak bisa bergerak. Fang Hao dan King Ching maju tetapi dipukul mundur. Mereka sama sekali bukan tandingan para ahli ini. Nalan Yan Ran juga berdiri di depan Lin Suan, tapi dia masih tertahan oleh barisan. Kekuatan pavilion Tian Fang bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini dan mencibir. Bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Pertama, dia menyinggung Tuan Muda Chen. Sekarang, dia berani menyinggung pavilion Tian Fang. Jika dia menyinggung salah satu dari mereka, dia akan mati. Jika dia menyinggung dua dari mereka, itu tidak akan mudah meskipun dia ingin mati. Saat mereka berdiskusi, enam ahli telah mengepung Lin Suan dan menguncinya di tempatnya. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Cahaya dingin muncul di matanya. Orang-orang ini berani menyerangnya. Kalau begitu, dia tidak keberatan merobohkan seluruh pavilion Tian Fang. Kemudian, dia akan dengan paksa mengambil kuali pil tersebut. Di langit, enam telapak tangan besar menutupi langit dan meraih Lin Suan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, saat ini, suara dingin terdengar dari jauh. Siapa yang berani menyerang? Begitu suara itu terdengar, susunannya berubah dengan cepat dan langsung menembus enam telapak tangan besar di langit. Pada saat yang sama, sinar cahaya mengelilingi Lin Suan dan melindunginya. Perubahan yang mengejutkan ini membuat semua orang tercengang. Chen Rufeng tercengang, tetapi penatua pelindung pavilion mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada seseorang yang bisa menggunakan arrai tersebut? Siapa itu? Dia adalah anggota pavilion Tian Fang. Huff! Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat, dan yang lain mengikuti. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Itu karena mereka melihat seorang wanita cantik berpakaian biru berjalan dari jauh. Pada saat ini, ada sedikit rasa dingin dan niat membunuh di wajahnya. Penatua pelindung pavilion awalnya sangat marah, tetapi ketika dia melihat wanita muda ini, tubuhnya gemetar dan ekspresinya langsung berubah. Nona kedua, mengapa kamu ada di sini? Meskipun dia adalah penatua penjaga pavilion-pavilion Tian Fang dan memiliki kekuatan yang besar, dia hanya berada di pavilion Tian Fang. Bahkan master pavilion dari pavilion Tian Fang harus sangat menghormatinya. Karena orang yang datang adalah putri kedua dari keluarga Qi. Meskipun saudara Tian Fang mereka kuat, dia hanyalah salah satu bisnis di bawah keluarga Qi. Nona kedua bisa dikatakan adalah tuannya. Meskipun dia tidak takut pada nyonya muda kedua dengan kekuatannya sebagai penatua penjaga pavilion, dia masih mendapat dukungan dari klan Qi. Tetua ahli manapun bisa membunuhnya. Oleh karena itu, penatua penjaga pavilion tidak berani bersikap kurang ajar di depan Nona kedua sama sekali. Nona kedua, Nona kedua yang apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Banyak dari mereka yang tidak mengenalnya. Karena status mereka tidak cukup tinggi. Ekspresi Chen Rufeng berubah dan dia dengan cepat menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Jadi itu adalah Nona kedua dari keluarga Qi. Saya Chen Rufeng. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Apa? Nona kedua dari keluarga Qi? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya tersentak. Mereka tidak menyangka Nona kedua dari keluarga Qi ada di sini. Di belakang pavilion Tianfang ada keluarga Qi. Nona kedua dari keluarga Qi setara dengan penguasa pavilion Tianfang. Bahkan pemimpin pavilion-pavilion Tianfang harus tunduk padanya. Mereka tidak menyangka sosok sekuat itu ada di sini. Semua orang kagum. Meskipun mereka adalah murid dari keluarga besar, mereka jauh lebih tidak penting dibandingkan dengan keluarga Qi. Chen Rufeng memiliki senyuman di wajahnya yang menurutnya tampan, tetapi pikirannya berpacu. Dari segi penampilan, Nona kedua dari keluarga Qi bahkan lebih baik dari Nalan Yanran. Statusnya jauh di atas Nalan Yanran. Jika dia bisa mendapatkan wanita seperti itu, status dan kekuatannya akan berubah drastis di masa depan. Oleh karena itu, hati Chen Rufeng membara. Dia bahkan ingin menemui Nona kedua dari keluarga Qi. Tapi saat berikutnya, dia tercengang. Karena dia menemukan bahwa Nona kedua dari keluarga Qi tidak memperhatikannya sama sekali. Dia bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke sisi Lin Xuan dan bertanya dengan hati-hati dan cemas. Lin Gongzi, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Apa? Adegan ini seperti sambaran petir yang membuat semua orang tercengang. Mengapa Nona kedua dari keluarga Qi begitu gugup? Terlebih lagi, dia sangat berhati-hati, dan bahkan memiliki sedikit rasa hormat. Astaga, siapa anak ini? Sebelumnya, mereka mengira Lin Xuan hanyalah seorang kultifator nakal yang menyelinap masuk. Tapi sekarang, mereka curiga. Bagaimana bisa seorang kultifator nakal membuat Nona kedua dari keluarga Qi begitu hormat? Chen Rufeng tertegun dan wajahnya berubah jelek. Para penjaga pavilion Tianfang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Murid pavilion penjaga elder menyusut. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri muda di belakang Chen Rufeng tidak tahan lagi dan berkata dengan cemas, Nona kedua, orang ini pembohong. Dia melukai kami dan mengabaikan aturan pavilion Tianfang. Dia akan dijatuhkan oleh pavilion Tianfang. Nona kedua, kamu harus menghukumnya dengan berat. Itu benar. Chen Rufeng juga mengeluarkan kipas lipat dan melambaikannya dengan lembut. Ada tanda tak berujung di kipas lipat. Itu jelas merupakan harta sihir kelas atas. Orang ini benar-benar mengganggu ketertiban pavilion Tianfang. Saya menangkapnya dengan penatua penjaga pavilion. Saya tidak menyangka Nona kedua akan datang. Ini sungguh. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kisiu menoleh dengan dingin dan berteriak dengan dingin, diam. Tangan Chen Rufeng membeku di udara. Senyuman di wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Niat membunuh yang dingin muncul di hatinya. Dia berani memarahinya. Tidak ada yang berani memarahinya seperti ini. Namun dalam sekejap, niat membunuhnya dengan cepat menghilang. Pihak lainnya adalah Nona kedua dari keluarga Ki. Dia tidak berani melakukan apapun. Nona kedua. Penatua penjaga pavilion ingin mengatakan sesuatu, tetapi mata Kisiu memancarkan cahaya yang menusuk saat dia menatap ke arah pihak lain. Anda berani menyerang Lin Gongsi. Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda. Apa? Penatua penjaga pavilion tercengang, begitu pula para penjaga di sekitarnya. Semua orang tercengang. Suara Kisiu masih bergema. Lin Gongsi adalah tamu terhormat keluarga Kisaya. Bahkan kepala keluarga Kisaya harus memperlakukannya dengan hormat. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menangkap Lin Gongsi. Kamu mau mati. 3.145 Celepuk, celepuk, celepuk. Setelah mendengar ini, Penatua G dan para penjaga berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar. Nalan Yanran, King Ching, dan Fang Hao tercengang. Pikiran orang-orang lainnya menjadi kosong, tidak mampu bereaksi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah anak ini mandiri? Ya Tuhan, dia sebenarnya adalah tamu terhormat keluarga Ki. Segalanya akan menjadi menarik. Benar sekali, aku tidak menyangka bahwa Penatua pelindung pavilion dari pavilion Tian Fang akan benar-benar membuat marah tamu terhormat tuanku. Banyak orang tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus, tetapi lebih banyak lagi orang yang terkejut. Mereka menatap Lin Suan, mencoba mencari tahu siapa orang ini. Nalan Yanran, Fang Hao, dan King King juga tercengang. Sejujurnya, pemandangan ini seperti mimpi bagi mereka. Mereka tiba-tiba teringat apa yang terjadi di Tosan Herb Hall beberapa bulan lalu. Raja pedang berdarah sangat kuat sehingga dia bahkan ingin membunuh mereka. Namun, pada akhirnya, dia masih merendahkan diri dan mengikuti Lin Suan. Adegan ini sangat familiar. Sekarang, anggota pavilion Tian Fang dan keluarga Ki semuanya berdiri dengan hormat di sisi Lin Suan. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Raja Pedang berdarah. Namun, mereka masih bukan tandingan Lin Suan. Lin Suan terlalu misterius di mata mereka. Kisiu berjalan ke arah Lin Suan dengan hormat dan berbicara dengan hati-hati ketika dia melihat Penatua pavilion dan penjaga di sekitarnya berlutut di tanah. Orang-orang ini tidak mengetahui aturan dan menyinggung Lin Gongzi. Lin Gongzi, mohon maafkan mereka. Lin Gongzi dapat menghukum orang-orang ini sesuai keinginannya. Keluarga Ki pasti akan memuaskan Lin Gongzi. Pavilion Elder dan yang lainnya gemetar, sementara orang-orang lainnya terkejut. Biarkan Lin Suan menghukum mereka sesuai keinginannya. Jika Lin Suan ingin membunuh orang-orang ini, bukankah itu mudah? Mendengar hal ini, mereka terkejut sekali lagi. Sepertinya mereka meremehkan status Lin Suan. Wajah kisiu dingin, tapi hatinya dipenuhi amarah. Sialan, kelompok sampah ini. Jika dia datang lebih lambat, dia akan terbunuh. Mungkin Lin Suan hendak mengambil tindakan. Terlepas dari apakah Lin Suan terluka atau ketakutan, apa yang terjadi selanjutnya akan sulit. Bagaimanapun, keluarga Ki membutuhkan bantuan Lin Suan. Ini karena hanya Lin Suan yang bisa menyembuhkan luka patriark mereka. Jika mereka membuat marah Lin Suan, Lin Suan tidak akan memperlakukan patriark mereka lagi. Jika itu masalahnya, leluhur tua mereka tidak akan bisa menyembuhkannya. Jika itu terjadi, patriarklan mereka mungkin akan mati. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga Ki. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang setengah biksu. Untungnya, dia tiba tepat waktu dan skenario terburuk tidak terjadi. Sekarang, hal itu masih bisa diperbaiki. Lin Suan berdiri di sana, dengan lembut memutar gelas anggur di tangannya. Ekspresinya tenang, seolah tidak terpengaruh sama sekali. Sejujurnya, meskipun Kisiyu tidak datang, orang-orang dari lapangan Tianfang ini tidak akan cukup untuk menjatuhkannya dengan satu tangan. Namun, karena Kisiyu ada di sini, akan lebih mudah untuk menangani masalah ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Nona kedua keluarga Ki ada di sini. Bagaimana saya, sebagai tamu, dapat mengatasi hal ini? Sebaiknya aku membiarkan keluarga Ki menangani masalah ini. Baiklah, Lin Gongzi, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kisiyu berbalik dan menatap penatua penjaga pavilion dan para penjaga di depannya. Suara dinginnya terdengar. Lengan semua orang akan dilumpuhkan dan mereka akan diusir dari pavilion Tianfang. Jika ada orang lain yang berani memprovokasi Lin Gongzi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Niat membunuh yang dingin bergema di aula utama, dan seluruh ruangan tidak dapat menahannya. Penatua penjaga pavilion dan para penjaga di depannya gemetar. Namun, mereka menghela nafas lega di dalam hati. Untungnya, mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Lin Gongzi, bagaimana menurutmu? Kisiyu bertanya dengan lembut. Lin Xuan sedikit mengangguk. Dia tidak ingin orang-orang ini mati, tapi dia menginginkan suatu sikap. Dia adalah Lin Woody, seorang jenius top yang telah menginjak-injak Raja Neter di bawah kakinya di puncak Tianxiong. Bagaimana semut-semut ini bisa memprovokasi dia? Orang yang kuat harus memiliki martabat sebagai orang yang kuat. Seorang jenius harus memiliki kebanggaan sebagai seorang jenius. Kalau tidak, apa gunanya mengembangkan dan mengejar puncak seni bela diri? Setelah menyelesaikan urusan internal pavilion Tianfang, Kisiyu memandang Chen Rufeng dan para pengikutnya dan sedikit mengernyit. Chen Rufeng bukan anggota pavilion Tianfang. Meskipun keluarga kikuat, keluarga Chen bukanlah keluarga kecil. Oleh karena itu, dia tidak boleh berlebihan. Kisiyu berkata dengan dingin. Adapun kamu, pavilion Tianfang tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Wajah Chen Rufeng berubah dan orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Apakah dia mencoba mengusir mereka? Bagaimana tuan muda tertua dari keluarga Chen bisa diusir? Wajah Chen Rufeng menjadi gelap dan dia gemetar karena marah. Jika ini menyebar, dia pasti akan menjadi lelucon. Ini tamparan di wajah. Saya tuan muda keluarga Chen. Chen Rufeng mengertakan gigi. Kisiyu mendengus dingin. Tuan muda Chen, apakah Anda memilih untuk keluar sendiri atau diusir oleh kami? Di akhir kalimatnya, niat membunuh yang dingin muncul lagi di tubuhnya. Huh. Chen Rufeng mendengus dan wajahnya berubah warna. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Dia tidak punya pilihan. Keluarga Chen tidak dapat bersaing dengan keluarga Qi. Terlebih lagi, nona kedua keluarga Qi seperti seorang putri kecil di keluarga Qi. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, dia akan mengingat dendam hari ini. Suatu hari, dia akan mengembalikannya padanya. Dan Lin Xuan itu. Ketika dia pergi, dia menatap Lin Xuan dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Setelah kembali, dia akan menyelidiki identitas anak ini secara menyeluruh. Jika ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan dan bahkan mengirim ahli keluarga untuk membunuhnya. Karena Chen Rufeng dia sangat malu hari ini. Awalnya, Lin Xuan tidak peduli dengan semut kecil ini. Namun, ketika Chen Rufeng menatapnya dengan niat membunuh yang dingin, wajah Lin Xuan menjadi gelap. Tunggu sebentar. Dia berkata dengan dingin. Mendengar ini, Chen Rufeng dan para pengikutnya menghentikan langkah mereka. Apa yang sedang anda coba lakukan? Chen Rufeng tidak mengatakan apa-apa, tetapi para pengikut di sekitarnya meraung dengan marah. Lin Xuan mendengus. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Sial, jangan melangkah terlalu jauh. Para pengikut di sekitarnya berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Wajah Chen Rufeng juga sangat gelap. Dia berkata dengan dingin. Nak, luruskan ini. Saya dari keluarga Chen. Meskipun keluarga Chen tidak sekuat keluarga Ki, mereka tetaplah keluarga besar. Juga, orang-orang di sekitarku adalah murid terbaik dari keluarga besar. Jika anda memprovokasi kami, anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Lin Xuan tersenyum. Kamu masih berani mengancamku. Kamu hanya seekor semut di mataku. Aku tidak perlu melawanmu. Namun, kamu telah berulang kali melepaskan niat membunuhmu padaku. Saya khawatir anda akan mengirim ahli keluarga anda untuk membunuh saya ketika anda kembali, bukan? Bagaimana aku bisa membiarkan orang seperti mu hidup? Ketika dia mengatakan itu, cahaya dingin keluar dari matanya dan langsung menyelimuti seluruh area. Kekosongan itu bergetar hebat. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa dan hampir pingsan. 3.146 Aura itu terlalu menakutkan. Sebelumnya, mereka mengira itu karena kemunculan putri kedua dari keluarga Ki. Menurut mereka, Lin Xuan mungkin tidak kuat. Tapi sekarang, mereka salah besar. Lin Xuan hanya melepaskan secerca aura, dan itu menekan mereka semua sampai tidak bisa bernapas. Orang seperti itu pastinya sangat jenius. Tidak heran keluarga Ki sangat menghargainya. Ekspresi Chen Rufeng juga berubah, tapi kemudian dia mencipir. Mengapa? Apakah kamu berani menyerangku? Saya bukan dari pavilion Tianfang. Berbicara tentang ini, dia berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggung dan seringai di matanya. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan berani menyerangnya. Jika dia tidak melihat Kisiyu, dia harus berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan terhadapnya. Kisiyu berkata dengan suara rendah, Lin Gongzi, identitas Chen Rufeng tidak biasa. Bahkan aku tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Jangan khawatir. Kali ini, saya tidak membutuhkan kekuatan keluarga Ki. Aku akan menanganinya sendiri. Lin Xuan melangkah mendekat. Melihat adegan ini, Kisiyu tertegun sejenak, lalu segera menyusul. Dia hampir lupa betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Dia bukan hanya seorang alkemis yang bisa menyembuhkan racun sang leluhur, tapi dia juga membunuh Kraguntur Iblis dengan satu jari. Kekuatannya jelas merupakan yang terbaik. Meskipun Chen Rufeng kuat, dia mungkin bukan tandingan Lin Xuan. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Selama nyawa Lin Xuan tidak dalam bahaya, dia akan mampu menangani apapun yang terjadi selanjutnya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu berani menyerang kami? Para pemuda di sekitar Chen Rufeng menutupi wajah mereka dengan tangan. Mereka juga sangat marah. Mereka telah memberikan wajah Kisiyu sebelumnya, tetapi mereka tidak berharap Lin Xuan menjadi begitu agresif dan bahkan menyerang mereka. Jadi bagaimana jika mereka melepaskan niat membunuh mereka? Mereka sama sekali tidak menganggap serius Lin Xuan. Oleh karena itu, beberapa orang sombong langsung melompat keluar. Apakah tanganmu dingin? Mari kita lihat apakah kamu berani menyerangku. Aku. Sebelum mereka bisa menyelesaikannya, sebuah tangan emas besar menamparkan mereka berlima ke tanah dengan keras. Kali ini, Lin Xuan menggunakan sedikit kekuatannya. Kelimanya dimutilasi parah, dan hanya kepala mereka yang masih utuh. Ah. Mereka berlima berteriak dengan sedih. Tubuhnya yang hancur berusaha untuk berkumpul kembali, tetapi segera setelah itu, ia dihancurkan oleh kaki yang besar. Tubuhnya terkoyak-koyak, dan darahnya berubah menjadi lautan darah yang melonjak di sekitarnya. Pemandangan yang mengerikan itu menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Dan kalian semua, saat dia berbicara, Lin Xuan melambaikan tangannya dan meraih empat orang lainnya. Tubuh mereka hancur total, hanya menyisakan kepala saja. Sembilan orang berteriak dengan sedih di tanah, daging dan darah mereka berantakan. Semua orang tercengang, bahkan mata Chen Rufeng membelalak tak percaya. Meski status kesembilan orang ini tidak setinggi miliknya, mereka tetaplah murid klan besar. Jika salah satu dari mereka sendirian, dia mungkin tidak takut, tetapi jika mereka sembilan bersama-sama, dia pun tidak akan berani bertindak gegabuh. Namun, pihak lain benar-benar menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Bagaimana pihak lain berani melakukan itu? Apakah pihak lain tidak takut akan balas dendam keluarga-keluarga besar ini? Yang lain juga tercengang, tetapi ketika mereka melihat Kisiyu masih di sana, mereka menggelengkan kepala sedikit. Dengan adanya keluarga Ki, mungkin hanya Lin Xuan yang berani menjadi begitu sombong. Benar saja, para murid dari sembilan klan besar berteriak, bocah sialan, kami pasti tidak akan melepaskanmu. Benar, bahkan keluarga Ki tidak bisa melindungimu jika kami bersembilan bergabung. Tunggu saja, tunggu untuk menderita murka sembilan klan besar. Keluarga Ki, lindungi aku. Lin Xuan tertawa, sepertinya kalian benar-benar bodoh. Biarku beritahu, aku, Lin Xuan, tidak membutuhkan perlindungan keluarga Ki. Belum lagi kalian, biarpun sembilan klan besar berani memprovokasiku lagi, aku akan menghancurkan kalian semua. Pada titik ini, cahaya kemasan muncul di matanya. Sesaat kemudian, sembilan kepala itu meledak, dan bahkan jiwa mereka langsung hancur. Lautan darah antara langit dan bumi pun berjatuhan dan tersebar ke segala penjuru. Para murid dari sembilan klan besar tidak lagi bernapas. Apa? Mati? Semua orang sangat ketakutan hingga celana mereka hampir basah. Terluka parah dan terbunuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan melakukan itu, Lin Xuan secara langsung menjadikan sembilan klan besar sebagai musuhnya. Bahkan keluarga Ki tidak akan berani melakukannya dengan mudah. Benar saja, ekspresi Kisiyu juga berubah. Namun, Lin Xuan berkata dengan dingin, saya sudah mengatakannya sebelumnya, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ki. Jika ada apa-apa, cari saja aku. Saya pasti akan menerimanya. Saat dia berbicara, Lin Xuan berbalik dan menatap Chen Rufeng. Murid Chen Rufeng menyusut. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Lin Xuan berani membunuh sembilan dari mereka secara langsung. Nak, kamu telah benar-benar menyinggung sembilan klan besar. Tunggu saja amukan sembilan klan besar. Chen Rufeng tertawa dingin. Baiklah, jangan gunakan sembilan klan besar untuk menekanku. Aku tidak peduli dengan mereka. Karena kamu berani melepaskan niat membunuhmu padaku, kamu harus menanggung kemurkaanku. Anda, Chen Rufeng tertawa dingin. Jika bukan karena keluarga Ki, menurutmu apakah aku akan takut padamu? Memang, meskipun kekuatan Lin Xuan kuat, Chen Rufeng tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, dia berada di tahap kesempurnaan dari tahap kesempurnaan hebat sembilan bintang. Jika dia ingin membunuh orang-orang di sekitarnya, semudah membalik tangannya. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Ki. Lakukan saja, selama kamu bisa membunuhku. Tentu saja, kamu harus memikirkan baik-baik konsekuensi menyerangku. Sekarang, berlutut dan akui kesalahanmu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Chen Rufeng mendengus dingin. Energi di tubuhnya langsung meledak. Dengan ledakan yang keras, aura menakutkan menekan semua orang, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur dengan cepat. Formasi pavilion Tianfang juga diaktifkan. Sudah berakhir, bocah itu terlalu sombong. Iya, meskipun dia kuat, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Chen Rufeng? Memang benar, Tuan Muda Chen berada pada tahap kesempurnaan dari tahap kesempurnaan besar sembilan bintang. Meskipun bocah ini kuat, dia jelas bukan tandingan Tuan Muda Chen. Suara diskusi terdengar. Mereka merasa Lin Xuan terlalu sombong. Tanpa perlindungan keluarga Ki, bagaimana bocah ini bisa menjadi tandingan Chen Rufeng? Benar saja, Nalan Yan Ran, King Ching, dan Fang Hao menjadi gugup. Namun, Ki Siu sama sekali tidak gugup. Kembali kerawa gelap, dia telah melihat kekuatan Lin Xuan dengan matanya sendiri. Karena Chen Rufeng ingin mati, ayo beri dia pelajaran. Di depannya, niat membunuh yang dingin muncul di mata Chen Rufeng. Dia memutuskan untuk membunuh lawannya dengan kecepatan kilat. Dengan begitu, dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Ki menyalahkannya, dia akan mendapat perlindungan keluarga Chen. Dia percaya bahwa keluarga Ki tidak akan membela orang mati. Saat memikirkan hal ini, kipas di tangannya meledak dengan cahaya yang menakutkan. Rune terjalin di langit, memancarkan aura yang menakutkan. Seluruh langit retak dengan cepat, menyebabkan munculnya retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dia melambaikan kipas angin di tangannya dan membantingnya ke depan. Seketika, kipas angin itu mengembang tertiup angin dan langsung menyapu langit, menghancurkan seluruh langit. Kipas penghancur langit adalah harta karun Dharma tingkat atas. Seseorang berteriak. Dikabarkan jika kipas ini digunakan, dapat memutuskan langit dan bumi. Tidak banyak Raja Bintang Sembilan yang bisa menghentikannya. 3.147 Ini sudah berakhir. Anak ini pasti sudah mati. Dengan kekuatan Chen Rufeng dan gunung patah, bahkan seorang kultifator Bintang Sembilan Kesempurnaan Agung tidak akan mampu menghentikannya. Apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah drastis. Fang Hao berseru, Saudara Lin, menghindar. Ledakan. Ledakan. Kipas penghancur surga turun dari langit dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Seluruh langit bergetar, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya pecah dengan suara gemuruh. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Xuan. Haha, pergilah ke neraka, nak. Chen Rufeng mengungkapkan ekspresi ganas. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Huff. Kamu hanya seekor semut. Lin Xuan mencibir. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia hanya mengulurkan telapak tangan dan meraih di depannya. Telapak tangan itu sangat berat, tetapi tidak ada cahaya yang berkedip-kedip di atasnya. Melihat pemandangan ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Anak ini benar-benar ingin mati. Iya, jika dia menghindar, dia mungkin bisa menghindari serangan ini. Namun, dia memilih untuk melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengambil tindakan langsung. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di tengah ejekan semua orang, keduanya bertabrakan. Sesaat kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kipas penghancur surga yang menakutkan langsung disambar dan kemudian dipecah menjadi dua dengan retakan. Telapak tangan yang sederhana dan tanpa hiasan itu menembus seluruh energi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu tidak mungkin. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Gunung rusak telah rusak. Telapak tangan macam apa itu? Murid Chen Rufeng mengerut. Dia merasa seolah-olah dia tidak sedang menghadap telapak tangan, melainkan naga sejati yang menguncinya dengan kuat di tempatnya. Sialan, mundur. Ekspresinya menjadi sangat jelek dan dia sangat ketakutan. Saya ceroboh. Lawanku sebenarnya adalah ahli fisik tempering. Apalagi fisiknya sangat kuat sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Mundur. Pergi. Dia tidak berani melawan orang seperti itu dalam pertarungan jarak dekat. Namun, saat tubuhnya bergoyang, sebuah telapak tangan meraih kepalanya. Sial. Pergilah. Chen Rufeng meraung dengan marah. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan kekuatan mengerikan melonjak ke langit. Tubuh Lin Suan langsung ditutupi dengan baju perang dan domain rajanya yang menakutkan berubah menjadi gunung besar yang dengan cepat menekan. Dia ingin menghancurkan telapak tangan Lin Suan. Namun, semua itu sia-sia. Telapak tangan Lin Suan bergetar ringan dan domain raja lawannya hancur. Armor pihak lain dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, Chen Rufeng ditekan dengan telapak tangan dan berlutut di tanah. Dengan dentang, suara gemuruh terdengar dan tanah terbuka. Arai di sekitarnya meredup, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan ini. Apa? Chen Rufeng dikalahkan. Hanya dalam satu gerakan, Chen Rufeng ditekan ke tanah. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah Chen Rufeng, seorang kultifator kesempurnaan hebat bintang sembilan yang memiliki artefak terbaik. Seberapa kuatka orang seperti itu? Tapi di depan Lin Suan, dia sama lemahnya dengan semut. Sial, bagaimana mungkin? Saya tidak percaya. Chen Rufeng berteriak seperti orang gila. Dia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Enyah. Sambil mengaum, dia menggunakan teknik rahasianya. Kekuatan kekerasan meletus sekali lagi, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, dengan keras, tubuhnya terkoyak-koyak. Ah! Cahaya hitam muncul dari tubuhnya yang rusak dan bergegas menuju Lin Suan seperti naga. Itu adalah pedang terbang seukuran telapak tangan. Begitu muncul, ia membawa aura kekerasan dan mengguncang kekuatan langit dan bumi. Jelas sekali, itu adalah senjata terlarang yang sangat menakutkan. Ledakan. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan, Lin Suan hanya melambaikan telapak tangannya. Seketika, pedang terbang itu terlempar. Pedang terbang hitam itu dipenuhi retakan. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Chen Rufeng sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Bagaimana mungkin, seberapa mengerikankah senjata terlarang itu? Itu bisa membunuh kultifator kesempurnaan hebat bintang sembilan dalam sekejap. Namun, itu dihancurkan oleh orang itu dengan satu tamparan. Siapa orang itu? Mungkinkah dia telah melampaui kesempurnaan hebat bintang sembilan? Mustahil, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Saat berikutnya, sedikit kegilaan muncul di matanya. Sebuah kuali merah keluar dari selah alisnya dan menyelimuti kepalanya. Huh! Dia mengungkapkan ekspresi galak. Sialan, pergilah ke neraka. Ledakan. Pedang hitam kecil yang penuh retakan meledak dengan suara keras. Kekuatan mengerikan menyelimuti Lin Suan. Oh tidak, melihat adegan itu, ekspresi Kisiyu pun berubah. Orang-orang di sekitarnya juga mundur dengan gila-gilaan. Pembentukan pavilion Tian Fang diaktifkan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti segala arah, melindungi mereka. Namun, meski begitu, seluruh formasi roh masih berfluktuasi dengan hebat. Retakan bahkan muncul di banyak tempat. Mau bagaimana lagi, ledakan senjata terlarang sungguh mengerikan. Raja yang tak terkalahkan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Banyak orang gemetar saat melihat pemandangan itu. Sudah berakhir, anak itu sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menghentikan energi destruktif itu. Tak seorang pun di bawah Santo setengah langkah yang bisa menghentikannya. Lin Gongsi. Ekspresi Kisiyu juga berubah. Dia ingin mengontrol formasi untuk memecah energi di depannya. Namun, pada saat itu, suara dingin terdengar. Ledakan senjata terlarang. Apakah itu kartu asnya? Betapa lemahnya? Apa? Semua orang tercengang saat mendengar suara itu. Di depan mereka, energi tak berujung terkoyak oleh sepasang tangan besar. Lalu, Lin Xuan keluar. Dia tidak menderita luka apapun. Bahkan tidak ada celah di tubuhnya. Astaga, bagaimana mungkin semua orang menjadi gila. Kisiyu juga tercengang. Chen Rufeng bahkan berteriak dengan gila. Mustahil. Tak seorang pun di bawah Santo setengah langkah yang bisa menghentikannya. Bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah kamu adalah orang suci setengah langkah? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Namun, mereka segera membantahnya. Mustahil. Mereka belum pernah mendengar tentang orang suci setengah langkah yang begitu muda. Terlebih lagi, mereka bisa merasakan kekuatan dari seorang Saint setengah langkah. Namun, mereka tidak merasakan bahaya orang suci setengah langkah dari Lin Suan. Lalu apa yang terjadi? Mungkin dia memiliki harta pertahanan, seperti artefak suci setengah langkah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia benar-benar bisa menolaknya. Jadi itulah yang terjadi. Semua orang linglung. Beraninya dia menggunakan senjata terlarang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tampaknya pelajaran saja tidak cukup. Lin Suan maju selangkah dan meraih ke depan dengan telapak tangannya. Blokir untukku. Tubuh Chen Rufeng berkumpul kembali dan mengaktifkan kuali merah di atas kepalanya. Kuali merah juga merupakan harta karun yang sangat menakutkan. Pada saat itu, ia bersinar dengan puluhan ribu sinar cahaya dan melindunginya dengan kuat. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Ledakan. Namun, kecepatan tinju emas itu di luar imajinasinya. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan kuali merah. Dengan dentang, kekosongan di segala arah hancur dan formasi yang tak terhitung jumlahnya retak. Banyak orang mengeluarkan darah dari telinganya dan wajah mereka menjadi pucat. Di bawah tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya, retakan muncul di kuali merah dan kemudian meledak dengan ledakan keras. Tidak. Chen Rufeng putus asa. Sebuah liontin giyok di tubuhnya berkedip-kedip dan menyelimuti dirinya. Sebuah kalung di lehernya muncul dengan 18 rune dan melilitnya. Aksesoris itu tidak sederhana. Itu semua adalah harta karun tingkat atas. Pada saat itu, Chen Rufeng menggunakannya tanpa mempedulikan nyawanya. Namun, di bawah pukulan itu, semuanya berubah menjadi abu dan lenyap. 3.148 Dengan suara keras, tubuh Chen Rufeng terbelah lagi. Kali ini, bahkan kepalanya hancur. Suara mendesing. Di tengah lautan darah, sesosok ilusi lari ke kejauhan. Itulah jiwa Chen Rufeng. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Jiwanya memeluk manik dan melarikan diri dengan cepat. Mencoba melarikan diri, Lin Suan mencibir. Dia mengulurkan tangannya seperti gunung berjari lima dan menutup seluruh kekosongan, sepenuhnya memotong jalan Chen Rufeng. Bocah sialan, kamu berani membunuhku. Saya dari keluarga Chen. Jika kamu membunuhku, keluarga Chen tidak akan pernah melepaskanmu. Keluarga Chen belaka tidak bisa mengancamku. Telapak tangan Lin Suan perlahan menutup. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Berengsek. Jiwa Chen Rufeng memeluk manik merah dan tiba-tiba menjerit keras. Manik merah ditutupi dengan Rune dan berubah menjadi serangan jiwa. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Chen Rufeng menggunakan kekuatan penuhnya. Jika serangan ini mengenai, bisa langsung menghancurkan jiwa musuh. Serangan jiwa. Serangan jiwa Chen Rufeng sebenarnya sangat kuat. Semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Kerusakan jiwa sangat sulit disembuhkan. Bibir Lin Suan melengkung menyeringai. Serangan jiwa. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Berdengung. Tanda emas berkedip di matanya. Dalam sekejap, bola api emas terbang keluar. Serangan jiwa langsung dipatahkan. Tak hanya itu, manik merah di tangan Chen Rufeng juga retak dari tengahnya dengan keras dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Jiwa Chen Rufeng menjerit kencang dan berguling-guling di udara. Itu sangat menyakitkan. Tidak, sialan, kamu tidak bisa membunuhku. Suaranya semakin lemah. Berhenti. Saat ini, teriakan dingin datang dari jauh. Siapa ini? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Jelas sekali, keributan di sini telah mengingatkan para petinggi pavilion Tianfang. Di saat yang sama, Kisiyu juga berkata, Lin Gongzi, mohon berpikir dua kali. Identitas Chen Rufeng memang tidak sederhana. Namun, Lin Xuan tidak berhenti sama sekali. Masih ada secercah cahaya kemasan di matanya. Suara dinginnya terdengar. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Chen Rufeng terus memohon belas kasihan. Saya salah. Lin Gongzi, kamu orang yang murah hati. Aku seharusnya tidak memprovokasimu. Saya minta maaf kepada Anda, mohon maafkan saya. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Orang-orang ini semua adalah murid keluarga bangsawan, jadi mereka tentu tahu betapa bangga dan sombongnya Chen Rufeng. Tidak ada yang bisa membuatnya menundukkan kepala. Bahkan Kisiyu hanya berhasil memaksa Chen Rufeng pergi. Namun kini, sebenarnya ada seseorang yang telah menghancurkan tubuh fisik Chen Rufeng. Dia bahkan menyiksa jiwa Chen Rufeng. Chen Rufeng tidak punya pilihan selain meminta maaf. Mohon ampun, turunkan kepalamu. Ini bahkan lebih sulit dilakukan daripada membunuh pihak lain. Siapa itu? Anda masih berani bergerak. Apakah Anda tidak menaruh perhatian pada pavilion Tian Fang saya? Suara nyaring dan jelas bergema di udara. Kemudian, seorang pria parubaya melangkah ke udara dan tiba di samping Lin Suan. Dia melihat sekelilingnya dengan ekspresi serius. Sial, ada yang berani bergerak di wilayahnya. Namun, saat berikutnya, ketika dia melihat Kisiyu, ekspresinya berubah dan dia memanggil dengan hormat. Nona kedua. Orang yang datang adalah Master Pavilion Pavilion Tian Fang. Dia telah berada di dalam Pavilion Tian Fang, mempersiapkan acara akbar yang akan datang. Tanpa diduga, terjadi gejolak hebat di luar. Dia bahkan merasakan formasi pelindung Pavilion Tian Fang telah hancur. Hal ini membuatnya marah besar. Siapa yang berani kurang ajar di Pavilion Tian Fang mereka? Oleh karena itu, dia keluar dengan sikap yang mengesankan. Di saat yang sama, dia sangat marah. Apa yang dilakukan para penjaga dan tetua Pavilion Tian Fang? Mengapa tidak ada yang menghentikan pertempuran besar di luar? Ketika dia tiba, dia melihat seorang pemuda memancarkan aura menakutkan, mengubah lawannya menjadi kabut berdarah. Ia bahkan membakar jiwa lawannya. Pemimpin Pavilion-Pavilion Tian Fang langsung tiba di depan pemuda itu, ingin menjatuhkannya secara pribadi. Namun, saat berikutnya, dia melihat seorang wanita berdiri di samping pemuda itu. Wanita itu adalah nona kedua dari keluarga Ki, Ki Siu. Pemimpin Pavilion-Pavilion Tian Fang buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, dia melihat nona kedua mereka dengan hormat membujuk pemuda berbaju merah di depannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang yang melakukan perpindahan tersebut memiliki latar belakang yang kuat? Memikirkan hal ini, Master Pavilion-Pavilion Tian Fang terkejut. Dia segera menarik auranya dan berdiri di samping. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru memanggil salah satu bawahannya dan bertanya dengan suara rendah. Ketika dia mengetahui bahwa para tetua dan penjaga di sekitarnya semuanya telah bersujud dan meminta maaf kepada pemuda itu dan bahkan diusir dari Pavilion Tian Fang, dia sangat terkejut. Pemuda itu memiliki latar belakang yang kuat. Ketika dia mengetahui bahwa pemuda itu langsung membunuh seorang murid jenius dari sembilan klan besar, pemimpin Pavilion-Pavilion Tian Fang merasa kulit kepalanya akan meledak. Siapa pemuda ini? Beraninya dia membunuh seorang jenius dari sembilan klan besar. Bukankah dia takut sembilan klan besar akan bergandengan tangan dengannya? Ketika dia mengetahui bahwa orang yang ingin dibunuh lawannya sebenarnya adalah Chen Rufeng, dia terkejut. Pemimpin Pavilion-Pavilion Tian Fang hampir pingsan karena terkejut. Saat ini, dia bahkan curiga ada yang tidak beres dengan telinganya. Chen Rufeng, pemuda itu ingin membunuh Chen Rufeng. Terlebih lagi, ini sudah merupakan langkah terakhir. Surga. Chen Rufeng bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator dari sembilan klan besar. Dia adalah putra tertua klan Chen. Dia adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu jenius muda terbaik di dunia. Dia adalah harapan klan Chen. Bahkan klan Ki tidak akan berani menyentuh orang seperti dia, karena begitu dia terbunuh, klan Chen akan membalas dengan gila-gilaan. Namun, pemuda berjubah merah di hadapannya memasang ekspresi tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah dia sedang meremukan seekor semut sampai mati. Dia langsung berkeringat dingin. Untungnya, dia tidak bergerak sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Pemimpin pavilion-pavilion Tianfang gemetar memikirkan hal ini. Sementara itu, Lin Xuan menyeringai dingin sambil menatap Chen Rufeng yang berjuang kesakitan. Apakah Anda yakin sekarang? Dia tahu pemuda itu tidak tulus. Namun, dia tidak peduli. Dengan lambayan tangannya, pagoda sembilan lantai terbang keluar dan menekan jiwa Chen Rufeng di dalamnya. Saat berikutnya, suara dinginnya terdengar. Anda mungkin terhindar dari kematian, tapi Anda tidak bisa lepas dari hukuman. Jika Anda menginginkan kebebasan, beritahu klan Chen untuk datang kepada saya dengan ramuan spiritual yang tiada taranya. Dengan itu, Lin Xuan menyingkirkan pagoda sembilan lantai. Yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah pemuda itu menekan Chen Rufeng? Dia bahkan mengancam klan Chen untuk menukar ramuan spiritual yang tiada taranya untuknya. Apakah anak ini benar-benar akan memulai perang dengan klan Chen? Semua orang bergidik memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka mengetahui bahwa sedang terjadi gempa bumi. Ini jelas merupakan masalah besar. Banyak dari mereka yang sangat gembira karena tahu badai akan datang. Sejak pertempuran di puncak Tian Xiong, Cloud Return Planet sudah lama terdiam. Mereka tidak menyangka akan terjadi badai di pavilion Tian Fang lagi. 3149 Master pavilion-pavilion Tian Fang tercengang. Ini benar-benar orang yang galak. Dia bahkan berani menekan Chen Rufeng. Dia bahkan berani mengancam keluarga Chen. Memikirkan hal ini, dia menyekak keringat dingin di dahinya. Kisiyu di sampingnya menghela nafas lega. Selama dia tidak membunuh Chen Rufeng, semuanya bisa dinegosiasikan. Paling-paling, keluarga Ki akan turun tangan. Singkatnya, tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Lin Xuan terluka. Lin Xuan tidak peduli dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Apa keluarga Chen? Sembilan keluarga besar, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sejujurnya, menyerang Chen Rufeng kali ini juga merupakan sebuah kecelakaan. Jika bukan karena pihak lain melepaskan niat membunuh ke arahnya berkali-kali, dia tidak akan bergerak. Dia tahu bahwa membiarkan orang seperti itu pergi akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Namun, dia bisa menggunakan nyawa Chen Rufeng untuk melakukan pertukaran dengan keluarga Chen. Dia ingin mengumpulkan 1300 jenis tumbuhan spiritual. kebanyakan darinya bisa dikumpulkan oleh Towsan Herphol. Namun, beberapa ramuan spiritual sangat berharga. Dengan kemampuan Towsan Herphol, mungkin akan sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tapi sekarang, dia bisa membuat keluarga Chen mengeluarkan banyak darah. Sebentar lagi, dia akan membagikan ramuan spiritual yang dia butuhkan. Orang-orang ini pasti akan memberikannya kepada keluarga Chen. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan menata pria paru baya di sampingnya. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Baru saja, apakah kamu menghentikanku? Master Pavilion-Pavilion Tianfang juga merupakan ahli tahap kesempurnaan bintang 9. Dia sangat kuat. Tapi saat ini, di mata Lin Xuan, dia seperti semut, gemetar. Karena dia tahu bahwa orang di depannya ini adalah orang yang kejam. Dia membunuh kejeniusan dari sembilan keluarga besar dan menekan Chen Rufeng. Pihak lain sebenarnya aman dan sehat sekarang. Dapat dibayangkan bahwa pihak lain sangat kuat. Tidak sulit untuk membunuhnya. Terlebih lagi, melihat sikap Kisiyu, bahkan jika dia membunuhnya, keluarga Ki tidak akan bereaksi apapun. Oleh karena itu, Master Pavilion buru-buru membungkuk dan berkata, kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman total. Saya tidak tahu kalau Tuan Mudalah yang menyerang. Saat dia berbicara, dia memandang Kisiyu seolah memohon belas kasihan. Melihat pemandangan ini, Kisiyu menghela nafas dan berkata, Tuan Muda, ini adalah Master Pavilion-Pavilion Tianfang. Master Pavilion-Pavilion Tianfang, Lin Xuan mengangkat alisnya dan bertanya, saya ingat Pavilion Tianfang Anda akan meluncurkan Kuali yang sangat istimewa nanti, kan? Ya. Master Pavilion-Pavilion Tianfang tidak tahu mengapa pihak lain menanyakan pertanyaan ini. Alis Kisiyu bergerak-gerak. Dia tahu bahwa Lin Xuan adalah seorang alkemis, dan sangat kuat dalam hal itu. Bagi para alkemis, hal apa yang paling menarik? Selain pil obat, ada juga Kuali Pil. Ini adalah harta yang diperlukan untuk memurnikan pil. Dari kelihatannya, Lin Gongzi seharusnya kekurangan Kuali Pil untuk memurnikan pil. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Pavilion Master Li, Tuan muda ingin melihat Kuali Pil. Mengapa kamu tidak mempersiapkannya? Ya, saya akan pergi dan bersiap sekarang. Mohon tunggu sebentar, Nona kedua dan Lin Gongzi. Kepala Pavilion Tianfang berbalik dan menyeka keringat dingin di dahinya. Lalu, dia buru-buru memimpin orang untuk melakukan persiapan. Segera, banyak Kuali Pil muncul dalam formasi mantra. Ada sepuluh di antaranya melayang di udara. Masing-masing memancarkan aura misterius dan kuno. Cahaya yang menggantung membuat orang terpesona. Para seniman bela diri muda di aula masih sok. Namun tak lama kemudian, mereka tertarik dengan Kuali Pil di depan. Ini semua adalah Kuali Pil kelas atas. Mereka tidak menyangka Pavilion Tianfang akan bermurah hati kali ini. Mustahil. Meskipun Pavilion Tianfang sangat kuat, mereka tidak dapat mengeluarkan begitu banyak Kuali Pil sekaligus. Saya pikir ini harusnya lelang. Benar saja, ini adalah lelang skala kecil. Di antara sepuluh Kuali Pil, hanya tiga yang berasal dari Pavilion Tianfang. Tujuh lainnya berasal dari keluarga atau ahli lain yang mempercayakan Pavilion Tianfang untuk dilelang. Memang ada Kuali Pil. Lin Suan juga mengungkapkan sedikit kejutan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Kuali di depan. Cahaya kemasan muncul di matanya. Saat berikutnya, dia langsung menatap salah satu dari mereka. Itu adalah Kuali Pil ungu. Desainnya sangat sederhana. Begitu muncul, itu menarik perhatian Lin Suan. Cahaya kemasan mekar di mata Lin Suan. Menatap Kuali Pil ungu ini, dia sepertinya melihat Rune di atasnya mengalir deras seperti sungai ungu yang begelombang. Itu juga tampak seperti jurang ungu yang bisa membuat jiwa seseorang tenggelam ke dalamnya. Sungguh Kuali Pil yang ajaib. Lin Suan terkejut. Dengan lambayan tangannya, Kuali Pil ungu itu muncul di depannya. Lin Suan mengulurkan jari dan dengan ringan mengetuknya. Sial! Suaranya seperti guntur, bergema lama tanpa menghilang. Tidak buruk, tidak buruk. Ini dia, Lin Suan sangat puas. Melihat pemandangan ini, Kisiyu menghela nafas lega. Besar, sejak dia datang, dia belum melihat Lin Suan tersenyum. Dia tidak menyangka sekarang, Lin Suan akhirnya mengungkapkan senyuman. Selama pihak lain puas, maka semuanya mudah. Kisiyu berkata sambil tersenyum. Karena Lin Dong Zi menyukainya, itu bagus. Nona kedua, pemimpin pavilion-pavilion Tianfang sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Melihat adegan ini, Lin Suan mengangkat alisnya. Mengapa? Tidak bersedia. Di sampingnya, Kisiyu juga mendengus dingin. Wajah cantiknya langsung berubah dingin. Berengsek. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tidak mudah untuk membuat Lin Gong Zi bahagia, tapi dia tidak menyangka bawahannya begitu ceroboh. Dia bahkan ingin menghentikan mereka dari tengah. Melihat wajah Lin Suan dan Kisiyu yang gelap, Master Pavilion-Pavilion Tianfang berkeringat deras. Dia sangat takut sampai dia akan menangis. Dia berkata sambil gemetar. Tidak? Lin Gong Zi, Nona kedua, Kuali Pil ini sudah dipesan oleh beberapa orang. Siapa yang memesannya? Oh benar, Kuali ini seharusnya bukan milik Pavilion Tianfang. Mengapa Anda tidak membelinya saja dan memberikannya kepada Lin Gong Zi? Ya. Pemimpin Pavilion-Pavilion Tianfang ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi Kisiyu, dia segera menutup mulutnya. Dia tidak ragu Kisiyu akan langsung membunuhnya jika dia berani menghentikan mereka. Tuan Muda, inilah informasi tentang Kuali Pil ini. Kisiyu mengambil slip diok dari Master Pavilion-Pavilion Tianfang dan menyerahkannya kepada Lin Xuan dengan hormat. Lin Xuan mengambilnya dan memeriksanya dengan jiwanya. Lalu, dia menganggup dalam diam. Kuali Jurang Ungu. Kuali Jurang Ungu ini sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa itu diturunkan dari zaman kuno dan sangat berharga. Tampaknya, benda itu pernah digunakan oleh seorang setengah biksu pada saat itu. Sebab, harganya juga sangat mahal. Namun, Lin Xuan tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kisiyu tidak berkata apa-apa dan langsung membeli Kuali Jurang Ungu. Sebagai tanggapan, Lin Xuan menerimanya tanpa ragu-ragu. Apa itu Kuali Pil Belaka? Jika dia menyembuhkan kepala keluarga Ki, berapa banyak manfaat yang akan dia berikan kepada keluarga Ki? Oleh karena itu, Kuali ini hanyalah keuntungan sampingan. Manfaat sesungguhnya adalah ramuan spiritual yang berharga itu. Lin Gongzi, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Siyu harus memperlakukan Tuan Muda dengan baik. Kisiyu tersenyum indah. Itu bagus juga. Lin Xuan sedikit mengangguk. Lalu, dia berkata, saya punya beberapa teman. Mengapa Anda tidak mengajak mereka? Baiklah, Tuan Muda, saya akan mengaturnya. Kisiyu dengan cepat meminta Master Pavilion-Pavilion Tianfang untuk memperlakukan Lin Xuan dengan standar tertinggi. Adapun King King, Nalan Yan Ran, dan Fang Hao, ketiganya juga diundang dengan hormat. Setelah orang-orang ini pergi, seluruh Aola menjadi gempar. 3150. Astaga, ini benar-benar monster yang tiada taranya. Mampu membuat Nona kedua keluarga Ki begitu hormat, bahkan menginjak-injak tubuh fisik Chen Rufeng dan menekan jiwanya saat itu juga. Orang ini, semua yang dia lakukan sangat menggemparkan. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan kekuatan puncak bintang 9 saya, saya bisa tertawa bangga pada mereka yang berada di level yang sama. Tidak menyangka ternyata ada seseorang yang jauh lebih kuat dariku. Keajaiban klan keluarga besar ini berkeringat deras. Sejujurnya, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Lin Suan hari ini. Apa yang disebut keajaiban tiada taraf, apa yang disebut pembangkit tenaga listrik yang menantang surga, Lin Suan memberi mereka penjelasan terbaik. Dan mata seniman bela diri wanita itu berbinar-binar. Kalau saja mereka bisa menikah dengan orang seperti itu. Orang seperti apa Lin Gong Xi itu? Bagaimana dia bisa berhayal pada gadis kecil sepertimu? Aku sudah memutuskan, meskipun aku tidak bisa menemukan suami seperti Lin Gong Xi, aku pasti akan menemukan orang seperti dia. Wanita cantik ini sangat bersemangat. Pahlawan yang gigi dan tak tertandingi yang bisa menginjak-injak seluruh dunia, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak. Lin Suan diundang ke dalam pavilion Tianfang oleh Si Yu dan Master pavilion-pavilion Tianfang di dalam aula besar yang megah. Yang menemani mereka adalah Nalan Yan Ran, King King, dan Fang Hao. Segala jenis hidangan lezat disajikan satu demi satu. Ini semua adalah bahan-bahan yang sangat berharga. Bahkan ada banjir daging naga. Bisa dibilang itu tidak bisa dimakan di luar sama sekali. Lin Suan mengobrol dengan semua orang sambil membagi sebagian jiwanya ke Black Earth untuk mempelajari Purple Abyss Cauldron lagi. Bagaimanapun, ini akan menjadi mitra penyulingan pilnya untuk waktu yang lama di masa depan. Dia secara alami harus membiasakan diri dengan hal itu dengan baik. Saat dia mengamati dari jarak dekat, dia menemukan bahwa kuali jurang ungu ini mungkin benar-benar sebuah harta karun. Menurut catatan, ini ditinggalkan oleh seorang setengah bijak. Namun, Lin Suan tidak berpikir demikian. Dia menemukan bahwa meskipun sisa aura di dalamnya sudah sangat redup, kekuatan jiwanya masih sangat kuat. Segera, dia mampu menangkap sisa aura hukum sejati di kuali jurang ungu. Ini adalah sesuatu yang pernah digunakan oleh orang bijak sebelumnya. Merasakan hal ini, Lin Suan sangat gembira. Sebuah kuali pil yang ditinggalkan oleh seorang bijak. Kejutan yang tidak terduga. Secara umum, kuali alkimia juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, kuali alkimia tingkat raja paling banyak dapat memurnikan beberapa pil yang dibutuhkan oleh kuali alkimia tingkat raja. Akan sangat sulit untuk memurnikan pil obat yang dibutuhkan oleh alam semisage. Adapun para orang suci, tidak perlu memikirkannya. Tidak mungkin untuk mengolahnya. Namun, akan berbeda jika itu adalah kuali orang bijak setengah langkah. Tingkat keberhasilannya akan sangat meningkat. Jika itu adalah kuali seorang suci, maka tidak akan ada masalah. Dia bahkan bisa secara langsung memurnikan pil tingkat sein. Oleh karena itu, Lin Xuan sekarang memiliki kuali jurang ungu, yang bisa dikatakan telah memecahkan masalah besar. Saat mereka minum dan mengobrol di dalam, aula di luar berubah lagi. Karena pavilion Tianfang punya hal lain selain mengundang para ahli dan murid klan besar tersebut, yaitu mengadakan lelang. Apalagi kali ini, mereka melelang 10 kuali pil. Berita ini sudah lama dirilis. Oleh karena itu, pertemuan akbar pavilion Tianfang kali ini menarik banyak alkemis. Pada saat ini, para alkemis ini datang satu demi satu. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa kuali pil yang bagus kali ini. Saya harus mendapatkannya. Banyak mata eliksir King yang berbinar. Apakah begitu? Aku akan memilikinya juga. Lagi pula, kuali pilnya banyak, jadi kita tidak perlu berebutnya. Raja eliksir ini sangat senang. Tiba-tiba, mata mereka melebar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Astaga, apakah aku melihat sesuatu? Itu ramuan Raja Hetu. Kenapa dia ada di sini juga? Apa? Ramuan Raja Hetu. Mustahil. Dia adalah eliksir King bintang sembilan. Setelah Raja eliksir lainnya mendengar ini, mereka juga sangat terkejut. Meskipun mereka semua adalah Raja eliksir, mereka juga diberi peringkat. Lagi pula, pil obat yang dikonsumsi Raja dibagi menjadi sembilan tingkatan. Eliksir Kings juga dibagi menjadi sembilan tingkatan. Pil yang dimurnikan oleh eliksir King kelas sembilan adalah yang terbaik, dan tingkat keberhasilannya juga tertinggi. Oleh karena itu, status eliksir King kelas sembilan sangat tinggi. Eliksir King kelas sembilan akan menarik banyak klan besar untuk memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Raja eliksir Hetu yang dibicarakan orang-orang ini adalah Raja eliksir kelas sembilan. Oleh karena itu, saat dia muncul, langsung menimbulkan keributan. Salam untuk Raja Ramuan Hetu. Para eliksir King di sekitarnya maju ke depan dan membungku hormat. Eliksir King Hetu adalah seorang pria parubaya dengan wajah putih dan tanpa janggut. Sepasang matanya yang bengkak penuh semangat. Meski terlihat muda, usia sebenarnya sudah lebih dari 1.800 tahun. Kedatangan eliksir King Hetu membuat para eliksir King di sekitarnya sangat terkejut dan heboh. Karena di dunia alkimia mereka, Raja eliksir adalah eksistensi yang legendaris. Di saat yang sama, mereka semakin penasaran. Harta karun apa yang menantang surga yang ada di sana saat ini. Bahkan eliksir King Hetu pun tertarik. Mereka tidak tahu. Mereka sepertinya hanya melelang kuali pil. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada kuali pil ini? Memikirkan hal ini, semua orang sangat terkejut. Tunggu, itu adalah eliksir Raja Bulu Hitam. Tiba-tiba, orang lain berteriak. Raja eliksir lainnya menoleh satu demi satu. Saat berikutnya, jeritan terdengar satu demi satu. Keajaiban muda di seluruh aula juga tercengang. Sejujurnya, ketika Raja eliksir ini datang, mereka harus menemani mereka dengan hati-hati. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan mudah memprovokasi Raja eliksir, terutama para Raja eliksir ini. Oleh karena itu, para Raja eliksir itu juga sombong dan sombong. Meskipun orang-orang di sekitar mereka jenius, mereka juga menghina. Raja eliksir ini berkumpul sendirian. Yang lain tidak berani maju sama sekali. Para murid jenius dari klan lain hanya bisa menonton dari jauh. Awalnya, mereka bersiap untuk pergi ke sana nanti dan menjilat satu atau dua Raja eliksir. Dengan cara ini, akan sangat bermanfaat bagi klan mereka. Dan mereka pasti akan diberi penghargaan oleh klan mereka. Namun, sebelum mereka bisa bertindak berdasarkan pemikiran mereka, mereka melihat para alkemis tingkat pilking itu membuat keributan tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Raja eliksir ini gila? Pelankan suaramu, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Tapi menurutku ada yang salah dengan kepala mereka. Orang-orang yang membanggakan langit di sekitarnya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mengapa Raja eliksir peduli dengan pemikiran orang-orang di sekitar mereka? Mereka terlalu kaget. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan mendekat. Lelaki tua berjubah hitam itu tampak sangat tua, tetapi rambutnya sangat hitam, yang membuatnya tampak sangat aneh. Jika seseorang melihat lebih dekat jubah tau hitam yang dia kenakan, mereka akan menemukan bahwa jubah itu disatukan dengan bulu hitam. Orang tua ini juga disebut eliksir King Blackfeather. Dia juga seorang eliksir King kelas sembilan. Ketika eliksir King Blackfeather muncul, bahkan eliksir King Hetu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu juga disini untuk hal itu. Benar sekali, aku bertekad untuk mendapatkan benda itu. Kata eliksir Raja Bulu Hitam sambil tersenyum. Huff, ramuan Raja Hetu mendengus. Jelas sekali dia tidak akan memberikan benda itu begitu saja. Para alkemis di sekitarnya bingung. Di saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Dua Raja Eliksir sedang bersaing. Benda apa itu? Bagaimana itu bisa menarik dua eliksir King kelas sembilan? Jangan lupa atas. Jangan lupa atas. Benda apa itu? Jangan lupa atas.